Karena biasanya franchise ini dianggap sebagai suatu jalur cepat untuk menjadi kaya, ini yang saya kurang setuju. Harusnya franchise itu adalah dijadikan sebagai sauran distribusi dari Alphone Wibisono. Jadi begini Mas Yeh, sekarang ini saya jual bakso dengan sistem franchise merk orang. Beli bahan putus dan tidak ada royalti. Saat ini sudah jalan sekitar 7 bulan. Saya sangat ingin mengembangkan usaha tersebut. Baiknya tambah cabang dengan merk mereka atau mencoba bikin merk sendiri dengan sedikit modifikasi. Beberapa bahan tetap dari mereka. Terima kasih Mas Yeh. Nah buat saya begini nih, ini memang kurang jelas ya pertanyaannya. Seberapa support dari si franchisor tersebut. Jadi franchisor itu adalah pemilik merk dagang dan usaha franchise tersebut yang menyedakan kepada franchisee atau orang seperti Alphone Wibisono yang mengambil franchise. Nah idealnya, yang namanya franchise itu sendiri sebetulnya sistem secara keseluruhan. Mencakup sistem pemasaran, sistem pelaporan keuangan, kemudian sistem SDM, perekrutan, training, dan yang lain-lain termasuk juga sistem operasional, SOP. Nah jadi yang paling sering terjadi di Indonesia adalah bukan franchise tapi ngaku franchise. Atau kalau bahasa kasarannya saya sering mengatakan franchise abal-abal, jual gerobak, ngaku franchise. Kalau memang niatan dari si pemilik franchise atau franchisor tersebut baik dalam artian ingin berbagi tips membuka warung bakso tersebut. Kalau disini saya membaca ya, tidak ada royalti bahan beli putus. Ini mungkin ya kalau niatan beliau baik, ya kenapa tidak kita support dengan tetap menggunakan merek dagang mereka. Nah mungkin kita bantu untuk membenahi sistemnya. Jangan sampai nanti bisnis itu malah justru menjadi permusuhan. Itu tips dari saya. Yang pertama, kalau mereka memang kooperatif. Tapi kalau kedua, ada juga nih tipe-tipe franchisor yang sudah tidak support beneran tapi masih malakin. Ya ini seperti royalti fee diminta, franchising fee diminta. Ternyata supportnya tidak berkualitas. Nah yang seperti gitu, kita cek duluan di perjanjiannya bagaimana. Karena kalau bicara masalah perjanjian itu pada dasarnya memang sebetulnya gentleman agreement. Tapi perjanjiannya apakah ada celah hukumnya? Kalau sudah tidak tidak support secara maksimal dan masih ada celah hukumnya untuk kita membuka dengan merek sendiri, ya sudah buka dengan merek sendiri, jadikan yang kemarin itu sebagai pelajaran buat kita. Nah ini juga pesan bagi saya, bagi kawan-kawan yang membangun usaha dan akan di-franchise-kan. Buat saya janganlah buru-buru memfranchise-kan usaha Anda sebelum usaha Anda itu memiliki sistem atau bahkan sebelum usaha Anda itu memang benar-benar terbukti di beberapa cabang dan kota menguntungkan. Karena biasanya franchise ini dianggap sebagai suatu jalur cepat untuk menjadi kaya. Ini yang saya kurang setuju. Harusnya franchise itu adalah dijadikan sebagai sahuran disibusi dan sahuran untuk berbagi keuntungan dengan para investor atau dengan para pengelola yang disebut namanya franchise lainnya. Terima kasih. Jangan lupa jika ada pertanyaan di bawah kolom komentar dan jangan lupa juga untuk subscribe bunyikan lonceng untuk mengupdate video saya berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.